Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang hebat siswa-siswi kelas 8 Jumpa lagi bersama ibu dalam layanan informasi untuk tugas perkembangan 4 Dengan aspek perkembangan kematangan intelektual Dalam topik trik belajar efektif di rumah selama pandemi COVID-19 Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan muncul peraturan pemerintah Untuk melakukan pembatasan sosial berskala besar Sehingga pelajar harus melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh Yaitu belajar di rumah Masalahnya belajar di rumah itu tidak sama dengan belajar di sekolah Seringkali hasil belajar di rumah tidak sesuai dengan yang diharapkan Untuk itu, kamu perlu trik agar belajar kamu di rumah menjadi efektif Ini dia triknya Yang pertama ialah mengatur waktu belajar Atau membuat jadwal yang mirip seperti di sekolah Misalnya dengan menerapkan waktu belajar pukul 8 sampai pukul 13 Lalu selama 5 jam belajar itu Bagikan lagi berapa lama durasi belajar untuk mata pelajaran yang berbeda Dan jangan lupa, jadwalkan juga waktu untuk istirahat ya Jika jadwal sudah dibuat oleh sekolah Maka kamu tinggal mengikuti jadwal tersebut dengan disiplin Dengan menentukan jadwal seperti ini Belajar kamu akan lebih fokus Dan kamu pun bisa mengikuti pelajaran dengan baik Yang kedua ialah kamu perlu memilih tempat belajar Kondisi tempat belajar yang tenang, sejuk, dan nyaman bisa membantu belajar menjadi efektif Tempat belajar juga tergantung dengan waktunya Karena biasanya ada tempat-tempat tertentu yang gising di siang hari Tetapi cukup tenang di malam hari atau di pagi hari Silahkan, sesuaikan antara tempat belajar dengan waktu belajar yang nyaman buat kamu Yang ketiga ialah jangan lupa olahraga dan minum air putih Tidak hanya untuk konsentrasi Rutin minum air putih, minuman 8 gelas sehari bisa bikin kamu tehat Selain itu, kamu bisa melakukan olahraga ringan ketika jam istirahat Cukup dengan meregangkan kaki, tangan, dan leher Gunanya supaya badan kamu tetap bugar dan otak pun bisa terus on Dengan berolahraga, kamu pun bisa terus semangat selama waktu belajar berlangsung Demikian beberapa trik belajar efektif di rumah yang bisa kamu terapkan Silahkan kamu pilih cara belajar mana yang paling sesuai dengan kamu Wabah harus dicegah, tapi ilmu harus bertambah Jangan lupa kalau kamu jenuh, kamu bisa curhat pada kurunika kamu Yang selalu menjadi sahabat kamu dan siap mendengarkan cepetan Sampai disini dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh